Nah ini salah satu contoh komen dari begitu banyak komen dan DM yang gue udah balesin, tanya detail, pasang HDMI dan DP. Kayaknya banyak banget dah yang kena masalah sama hal basic gini ya. Buat HDMI sih simple aja, karena konsep HDMI itu nggak ada kunciannya, jadi tinggal colok. Yang sering muncul masalah mungkin pas lu colok ke casing PC, yang dimana lu pasang GPU-nya tuh kurang keluar. Jadi besi casing-nya nahan HDMI-nya full engage tuh sama port-nya, akhirnya nggak keluar sinyal. Display floor sendiri agak tricky, karena umumnya kabel ini punya konsep kuncian. Dimana lu mesti colok sampe kedengeran suara ceklek kunciannya. Dan masalah yang sering banget muncul ya sama juga, di PC yang besi casing-nya bisa halangi display port ini full ke kunci, ke port-nya. Kalau nggak ke kunci, udah pasti nggak akan nampil apa-apa gambarnya. Nah satu lagi nih masalah orang Indonesia, seringkali cabut display port tuh kagak dipencet kunciannya supaya kebuka. Akhirnya dipaksa tarik aja, nanti port-nya rusak, port-nya nggak bisa dipake colok, pusing sendiri ente. Sarang gue cuma satu, pasti beli brand yang punya nama dan kualitas. Misalnya Ugreen atau Lindy, supaya pas dicolok nggak nyala monitor ya. Lu udah tau, kemungkinan besar ada yang salah sama driver laptop lu. Cuci Windows-nya. Dan gue nggak bisa deny sih, kabel display port-nya Lindy yang slim, yang paling enak gue pake selama ini. Dia buang kuncian-kunciannya, coloknya jadi smooth. Dan buat beberapa monitor yang bikin port DP-nya agak deket sama bodi plastik ya, DP Lindy ini selalu bisa dicolok. Dibanding tipe yang gendut-gendut kayak silver dan gold-nya.